Perkenalkan nama saya Anjali Graciela Alisa Fervianti Pandi, NIM 2003-02-006-7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas tentang review buku ke-16. Yang pertama, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori Sosiologis atau Paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial, meletakkan istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah-bawah ilmu tidak berbanisiasil, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dari kepentingan peneliti. Pertama, apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda, karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan, kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabarkan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain, yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Artinya, kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lain. Meskipun kita semua memiliki ideologi dan cara dalam memandang dunia dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan dan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dari struktur serta prioris secara yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial. Dari pelembagaannya sebagai subjek akademik, ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik dan ekonomi yang sama yang pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-9 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, post-induralisme, feminisme, gerakan gay rights, gerakan mahasiswa, gerakan hak-hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Satu, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan, berteori dan menganalisis dunia. Dua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Yang kedua, transionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya, migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional, menurut C-Switch dan Rio Dequis 2007. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang, yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jalan lintas negara bangsa dalam konteks terdiri dari hubungan sosial, mulstrandet yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara-negara bangsa melalui bidang sosial yang melintasi dan memotong batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan mendasarkan pada banyak hubungan ekonomi sosial, organisasi, ekonomi, dan politik. Transionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi, sosiopolitik, serta keagamaan dan ketereksetaraan etnis, rasial kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi, Bas Glick, Dan Scheller, dan Schentenblitz, mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana kebangsaan non-barat di negara masing-masing, dan imigran di berbagai belahan dunia. Menjalin dan mempertahankan hubungan sosial, mulsteret yang menghubungkan masyarakat mereka, bahwa warga negara non-barat dan imigran dewasa ini membangun bidang sosial yang melintasi dan memotong perbatasan geografis, budaya, dan politik. Warga dari berbagai negara-negara bangsa dan para imigran yang mengembangkan dan memelihara banyak hubungan keluarga ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik yang sekarang berinteraksi satu sama lain dengan cara yang membentang di perbatasan yang kami sebut transmigrasi. Sudut pandang feminis adalah cerminan dari pengalaman seseorang dalam situasi institusi masyarakat dan hubungannya dengan orang lain dan latar belakang yang berbeda atau serupa. Sudut pandang mereka dipengaruhi oleh feminisme kritis. Buku ini berfokus pada bagaimana ketidaksetaraan terbentuk dan mempengaruhi berbagai kelompok individu di berbagai belahan dunia. Sosiolog kritik memeriksa dan menganalisis sejumlah bentuk penindasan yang saling terkait dan interaksional seperti yang pertama heterotiesisme mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Ini melintilinkasikan dan memberikan hak istimewa kepada heteroseksual dan secara negatif membangun dan menargetkan lesbian, lelaki gai, dan biseksual sedemikian lupa sehingga mereka dirugikan dalam masyarakat. Yang berikut adalah rarisme mengacu pada kepercayaan gagasan dan praktik sosial yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dari satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok yang lain dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Rarisme telah menjadi dasar intervensi kolonial dan imperialis di berbagai belahan dunia. Yang berikutnya seksisme mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan keyakinan yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan. Ini mengonsumsikan laki-laki diberkahi dengan karakteristikas yang memberikan mereka akses lebih ke posisi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan politik. Nilai-nilai seksis memberikan nominasi kelembagaan dan individu perempuan oleh laki-laki dalam hubungan struktural dan pribadi. Yang berikutnya, kemampuan. Suatu bentuk penindasan yang penting yang merugikan orang-orang dengan ketidakmampuan belajar, emosional, dan fisik dan memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan baik. Para penyadang distabilitas telah mengorganisir hak-hak sipil mereka. Mereka telah mendorong undang-undang yang memastikan anggotanya memiliki akses yang sama kelayanan yang sudah dimiliki oleh orang lain. Yang berikutnya, linguisme. Mengacu pada ideologi dan struktur yang melektimiasi dan memproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya antar kelompok atas dasar bahasa. Pendindasan bahasa yang sering bersinggungan dengan bentuk lain dari ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, seksualitas, dan kelas. Meskipun semua negara dunia multibahasa dan warganya berbicara dalam beberapa bahasa peribu menghadapi kepunahan dan berbagai belahan di dunia. Selain itu, masyarakat yang bahasa ibunya berbeda dengan bahasa nasional menghadapi kesulitan di sekolah. Misalnya karena kurang terbiasa dengan bahasa pengantar. Yang berikutnya, agaisme. Mengacu pada sikap perilaku dan struktur kelembagaan yang menundukkan seseorang atau kelompok karena usia atau penunggasan peran dalam masyarakat berdasarkan usia. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya anak muda diserang dihina di Amerika Serikat. Remaja bermasalah, masalah, dan isu pemuda semakin banyak ditangani dalam sistem pengadilan dan dalam konteks hukum pidana diskriminasi terhadap menulai yang termaksud dalam kategori ini. Yang terakhir, kelasisme atau pelakuan yang tidak setara dan berbeda dari kelompok dan individu karena latar belakang kelas dan posisi ekonomi. Mereka dalam masyarakat dan penguatan ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya nilai budaya yang dominan di media praktik yang asim di institusi sosial seperti sekolah. Yang berikutnya, ketiga, teori aneh dan heteronomotivitas. Masalah sosiologis klasik telah diam tentang masalah seksualitas dan khususnya homoseksualitas. Teori queer yang mempertanyakan kekuatan heteroseksualitas dan merongrong konstruksi heteronomotivitas. Heteronomotivitas adalah asumsi bahwa heteroseksual adalah harus menjadi cara interaksi yang normal dan legal. Teori queer menegaskan bahwa tidak ada identitas tunggal seperti homoseksualitas. Mereka menyarankan bahwa semua identitas tunggal seperti homoseksualitas menyamuk dan gabungan. Identitas tidak artinya mereka adalah gabungan dari beberapa komponen identitas yang saling terkait atau terisolasi. Identitas diinformasikan oleh jenis kelamin, seksualitas, usia, ras, etnis, jenis kelamin, pekerjaan, kebangsaan, dan kepercayaan agama. Identitas dinamis dan berubah misalnya seseorang imigran dari Brazil memungkinkan menyebut dirinya sendiri setelah ditinggal di Kanada selama lebih dari 10 tahun sebagai orang Kanada. Sebuah wacana rasis misalnya memandang manusia berdasarkan satu set asumsi yang menghubungkan perbedaan budaya dan biologis dengan perbedaan kemampuan, kecerdasan, dan mental dengan asumsi bahwa satu kelompok lebih unggul kelompok lain. Sebuah wacana rasis mengacu pada bagaimana masyarakat memberikan suara kepada rasisme ini terdiri dari serangkai narasi yang menindas gambar perwakilan penjelasan dan praktis sosial yang menghasilkan pembentukan pemeleraan reproduksi dan penguatan hubungan kekuasaan yang mengistimewakan satu kelompok atas yang lain. Undang-Undang Imberasi Kanara sebelum reformasi 1960-an didasarkan pada asumsi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.